Tales of Berseria adalah judul ke-16 dari seri Tales yang punya jalan cerita paling kelam karena ngambil tema kayak pengkhianatan, bales dendam, dan seberapa jauh kita rela ngelakuin sesuatu demi mencapai ambisi game ini tampil lebih baik daripada pendahulunya yaitu Tales of Zestiria tapi masih tetap mewarisi kekurangan yang sama dalam hal tempo penceritaan dan desain levelnya Berseria berfokus pada seorang protagonis wanita tunggal untuk pertama kalinya bernama Velvet yang karena suatu kejadian tragis dan menghancurkan hidupnya akhirnya memulai petualangannya untuk membalas dendam Velvet bukan kayak protagonis seri-seri Tales sebelumnya yang penuh kebaikan justru dia bisa dibilang kejam, dingin, dan penuh aura negatif banyak twist cerita lainnya di game ini dan terus terang Berseria akan semakin menarik buat diikutin bukan cuma Velvet, karakter lainnya juga disorot dengan sangat baik dan gamer akan tambah mengenal kepribadian juga latar belakang mereka masing-masing tapi setengah dari anggota kelompok kita bukan manusia dan ikutin semua percakapan mereka emang kerasa lambat tapi semua sepadan demi perkembangan jalan cerita yang bagus sistem pertarungan dalam Tales of Berseria masih tetap berjalan secara real time tiap kali gamer ketemu sama musuh yang kelihatan berkeliaran di tiap area Berseria punya mekanisme yang kompleks dan gamer akan lambat laun dikenalin sama sistem baru seiring permainan dan ini bagus karena gamer akan dipaksa untuk kebiasa dengan tiap tutorial sebelum pelajari sistem berikutnya inti pertarungan adalah mengeksploitasi kelemahan lawan sambil ngerangkai kombo yang dilancarin pakai energi yang disebut Soul semua jurus serangan kita akan ngabisin sejumlah Soul dan kita harus nunggu sampai Soul itu keisi ulang sebelum bisa keluarin jurus-jurus lagi meskipun secara teori kita perlu atur-atur taktik antara bertahan dan menyerang di tingkat kesulitan normal game ini akan kerasa gampang dan kurang menantang karena kita bisa menang meskipun cuma antem semua tombol asal-asalan setelah punya lebih dari 4 anggota kelompok kita akan bisa gantian ngendaliin karakter manapun setiap saat untuk memperpanjang durasi kombo kita lalu seudah semua itu ada juga serangan spesial yang disebut Break Soul dan Mystic Arts yang akan ngasih animasi keren dan kesempatan untuk kita sambungin kombo-kombo lebih banyak lagi Break Soul tiap karakter akan kasih efek yang berbeda dan khususnya milik Velvet akan kasih serangan berbeda tergantung dari tipe musuh yang dia lawan sedangkan Mystic Arts selalu keren untuk dilihat dan juga gampang banget dilancarin di game ini kelemahan berseria masih seputar desain levelnya terutama dungeon reruntuhan dan gua yang harus dilewatin dengan ngelakuin pekerjaan gak penting dan ngebosenin kayak ngebuka pintu yang kekunci ancurin batu penghalang dan terus-terusan bolak-balik dari area satu ke area lainnya lingkungannya juga sangat gak menarik karena areanya luas tapi penampilannya gitu-gitu aja nyari jalan keluar jadinya kerasa melalahkan selain cuma untuk kumpulin benda-benda material yang bersinar dan bola arwah punya makhluk bernama Cats yang diperluin untuk membuka peti harta karun warna merah muda kayak gini fitur yang baru dalam Berzeri adalah kita bisa nyuruh kru kapal bajak laut untuk menjelajah cari daerah baru dan harta karun termasuk bahan masakan tapi gak banyak yang ditawarin dari fitur ini karena kita cuma sebatas pilih tempat tujuan dan tunggu sampai angka timernya habis untuk lihat hasil yang kapal kita dapetin side quest masih sangat banyak yang bisa ditemuin di Berzeria dan berburu monster berbahaya masih lumayan menantang kemampuan bertarung kita ada banyak settingan grafis untuk nyari pengaturan terbaik dan dapetin pengalaman bermain yang paling optimal di PC kalian di PC saya sendiri frame rate ngedrop kalau masuk ke kota yang terbilang luas dan banyak warganya maksa saya untuk turunin sedikit settingan jarak pandang dan lain-lain terus kalau waktu bertarung sih jarang banget frame rate ngedrop kecuali kalau ada terlalu banyak efek visual di layar adegan-adegannya ngasih animasi yang dibikin dengan baik tapi beberapa percakapan sering diganti ke animasi dua dimensi sederhana yang bergaya komik untuk ukuran game PS4 sih grafis game ini terbilang di bawah rata-rata sedangkan untuk segi musik menurut saya ada beberapa track musik yang unik dan mengiringi beberapa momen dengan pas tapi sebagian besar sih kualitasnya biasa-biasa aja para pengisi suara inggrisnya berhasil nampilin performa karakternya masing-masing dengan cukup baik tapi buat saya sih tetap gak akan ada yang ngalahin pengisi suara jepang Tales of Berseria adalah salah satu JRPG bergaya anime yang punya cerita menarik dan gameplay pertarungan real time yang lumayan seru pasti kerasa rame buat para fansnya meskipun mungkin gak akan bisa memuaskan sebagian gamer lainnya tapi Berseria adalah game Tales terbaik dalam satu dekade terakhir ini dan banyak yang mengakui kalau Berseria adalah seri Tales yang bagus dan menempati peringkat atas dari daftar game Tales yang harus dimainin emang masih kerasa gak banyak inovasi dan game ini gak berusaha menjangkau segmen gamer yang baru tapi jalan cerita Berseria sangkup bikin saya penasaran dan main sampe lupa waktu ya sekian aja ulasan singkat saya untuk Tales of Berseria ini semoga bermanfaat buat kalian dan seperti biasa makasih banyak udah mau nonton nantikan ulasan game lainnya cuma di channel ini dan sampe ketemu lagi di video berikutnya gamers saya Freddy undur diri dulu you cannot escape you yeah yeah you sub indo by broth3rmax